Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Bersama channel hari kedua Kali ini saya berbagi Pengalaman ya Gimana ini Teman-teman Junior Teknisi baru saja Melakukan Penggantian Om Resol Disini Namun Dia Tidak mengganti pipa kapiler Jadi Dia beranggapan bahwa pipa kapiler Yang ada Bawaan yang sebelum diganti ini Dia pikir sama 1 pk Karena ini 1 pk Jadi dia tidak mengganti pipa kapiler Sehingga Kita lihat tekanan disini Tekanan PSI disini Baru 15 PSI disini Tekanan Ya Tekanan PSI 15 Ya Namun Ampere disini Lihat Sudah 2 2,6 Ya Ini adalah Preon R22 Kita tahu Kalau 1 pk Kalau sudah 2,6 Paling tidak disini Bisa menunjukkan Antara 50 Sampai 40 ya Nanti kita lihat saja ya Ini juga beku Kalau beku begini Kalau kita menggunakan Pipa kapiler yang sesuai Pipa kapiler yang sesuai Ini pasti Sekitar PSI nya Sekitar disini 60 60 55 Dia beku disini 55 lah Dia beku 55 Dia beku 50 Dia beku Ini enggak Ini baru-baru 15 PSI Dia sudah beku Ini artinya ya Ini pipa kapilernya Tidak sesuai Dengan peruntukan Dengan peruntukan Kompresor 1 pk Gitu lah Ini juga buat pengalaman Teman-teman Di luar sana Ini juga buat pengalaman Teman-teman Di Uniarmis ini Bahwa Kita tidak boleh percaya Dengan Apa Dengan Kondisi Outdoor Kita mau ganti Dengan pipa kapilernya Sebaiknya Kecuali bawaan Dari pabrikan Belum pernah Kalau ini kan kelihatan juga Ini panasonic ya Ini juga kelihatan Kompresor juga sudah 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 lama ya Jadi paling tidak Tidak sesuai Antara kompresor Dengan pipa kapilernya Sekarang Saya akan ganti Ya Dengan Pipa kapiler Dengan ukuran 0, 0,7 Dengan panjang 90 cm Nanti kita lihat Di sini Ini 15 cm Di sini Perhatikan lagi Ini 2,6 cm Nanti saya akan Ganti apa jadinya Sedangkan Di sini Paling tidak Kita cari 3,1 cm 3,1 cm Atau 2,8 cm Nanti di sini PSG-nya Paling tidak mendapat 70 cm Atau 80 cm Mari saya akan Ganti Pipa kapilernya Ini saya sudah Lakukan Pemasangan Dan instalasi Ini hasilnya Bagus Ini pipa Tekannya Ini basah Nah Bisa lap lagi Nah ini pipa Hisapnya juga Sudah Berembun Bagus Ini sudah dingin Ini sudah dingin Juga Hasil daripada Amper Sekarang Ampernya 3,3 cm Amper 3,3 cm Dengan Tekanan PSI di sini Tekanan PSI di sini Mencapai 70 cm Tekanan PSI di sini Mencapai 70 cm Ya Ya Itulah ya Teman-teman Bagaimana Cara Cara Mengatasi Apabila Kita Melakukan Pengisian Preon Amper Tiba-tiba Tinggi Dan kemudian juga PSI juga Tidak tercapai Maka Maka Mengatasinya Itu Kita Bisa Menambah Ukuran Daripada Ukuran Daripada Pipa Kapiler Ini pipa Kapiler Pipa Kapiler Ini Lebih Kecil Daripada Pipa Kapiler Yang saya Pasang Tadi Yaitu Untuk 1 pk Panjangnya Adalah 90 cm Dan Ukurannya Adalah 0,070 Sesuai Dengan Daftar Yang saya Buat Video Saya Yang Lalu Daftarnya Itu Dari Mulai Setengah PK Sampai Dengan 2 PK Untuk Semua Jenis AC Atau Jenis Preon Itu Sama Saja Ukurannya Sudah Di Daftar Yang Saya Buat AC Ini Sudah Netes Air Sudah Netes Air Sudah Netes Ya Ini Saya Lihat Nah Air Sudah Netes Air Sudah Netes Disini Jadi Itu ya Teman-teman Saya Banyak-banyak Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Like Subscribe Serta Komentarnya Berkat Anda Saya Termotivasi Untuk Buat Contribusi berikutnya Dan Buat Teman-teman Yang Belum Mohon Bantuannya Like Subscribe Serta Komentarnya Dan Jangan Lupa Pencet Toncengnya Siapa Tau Konten-konten Saya Bermanfaat Buat Kita Semua Buat Teman-teman Sesama Teknisi Salam Assalamualaikum Wabarakatuh